Ikut main dalam film ini, menurut Anda dimana kesalahpahaman orang terhadap film ini yang belum apa-apa sudah menolak dan mengidentikan film ini sebagai film LGBT dan mensupport LGBT? Ya kalau saya terlalu muji film ini juga gak begitu reh lah. Hubungan aku sama Garen itu kan benci sama kangen gitu loh. Benci dan rindu. Saya sering bilang mau ngolongong ogarin dari Durin kamu bikin film bukan bikin untuk orang Indonesia. Kenapa sih bikin film selalu untuk festival dunia gitu. Kenapa berat ya filmnya? Tapi kalau yang ini rasanya gak. Ini kayaknya minim budget. Minim budget. Tau dari mana? Dibayar murah ya pasti ya? Ya aku gak berdiri ngomong tapi 18 hari syuting. Dan satu kali syuting itu, satu kali. Biasanya di film-film lain tuh minimal lima kali tekan. Hampir rata-rata satu tik. Satu kali pengambilan. 18 hari syuting kelar semuanya, rapat. Itu berarti yang jago bukan sutradaranya. Pemainnya. Pemainnya yang jago. Sutradaranya merasa beruntung. Di tengah minimnya budget, pemainnya hebat-hebat. Jadi gak perlu tambah hari. Aku kan suka ngelirik. Ngelirik, ngelirik perilaku dia. Dia kan sama dengan aku sampai sekarang orang yang tajiseknya. Loh sampai detik ini artinya aku gak berani sumbar. Karena nasib orang gak ada yang tahu. Gak tahu besok. Sampai hari ini hetero. Sehingga dia gak tahu yang disebut tubuh cowok yang indah. Dia kayak apa gak tahu. Ya tadi juga saya tanya kok bisa tahu tahuannya gitu loh. Dia nanya ke sebelah-sebelahnya. Gak udah. Kan kelihatan indah. Itu karena suara. Dia gak tahu. Dia kan. Kalau Rosie kan jelas aku begitu. Gitu loh. Ngelihat cowok itu apa menariknya. Gitu loh. Gitu loh. Tapi ya. Jadi. Nah. Sama aja. Orang yang memfilmkan mafia narkoba. Boleh dong. Godfather dan lain sebagainya. Yang belum ditonton orang adalah. Apakah yang disajikan kebedihan-kebedihannya. Kan gak apa-apa. Mempilihkan pencopet. Tapi yang begitu nonton. Kita punya kesedihan-kesedihan. Oh ternyata pencopet juga punya kesedihan-kesedihan. Nah itu yang mungkin belum ditonton. Dan langsung ditentang. Langsung ditentang. Termasuk oleh kepala-kepala daerah. Apa pemeran. Randy Pangalila. Itu di. Saya baca di berita. Dia merasa bahwa dia cukup diserang. Karena ikut main dalam film. Di filmnya Mas Garin. Ngapain sih. Itu film. Main film. Filmnya LGBT gitu. Kalau Mas Tejo. Susahnya. Beberapa tokoh. Artis atau apa. Memerankan dirinya. Kayak pejabat. Jadi. Citra baik gitu loh. Sehingga begitu diserang. Aku juga diserang di film ini. Mbak Tejo. Kenapa dukung film LGBT. Aku jawab di teater. Karena aku main bajingan. Lah aku ini bajingan. Gitu loh. Seperti semua orang sebelum. Sebelum dibalut oleh kemunafikan. Itu rasu juga. Wah. Ya. Jadi. Gak hanya soal filmnya. Sutradaranya. Semua pemain filmnya. Kena dampaknya juga ya. Dari penghakiman. Sebagian besar. Penghakiman itu. Sensor terbesar. Yaitu medsos itu. Ya. Mas Garin. Apa memang benar. Anda. Dari film ini. Kucumbu. Tubuh Indahku. Tubuh Indahku ini. Anda ingin menceritakan. Tentang seorang homoseksual. Ya. Yang pertama. Ada dua tiga hal yang pertama. Ini film tentang. Apa yang disebut dengan trauma. Bahwa setiap orang lahir punya trauma. Langsung menangis. Trauma pribadi. Sosial. Politik. Semua orang punya. Dan semua orang bisa mengelola trauma. Menjadi sebuah kekuatan. Akan menjadi produktif. Jepang misalkan. Perang dunia. Jerman misalkan gitu. Kita punya trauma G30 SPKI. Gak pernah selesai. Yang ada cuma konflik terus sampai sekarang. Karena itu. Trauma ini macam-macam. Sampai trauma kultural. Kemudian trauma tubuh. Sampai trauma masalah maskulin dan feminin. Yang akan berkait dengan LGBT juga. Dan saya menceritakan lewat seorang penari. Yang inspirasinya dari Rianto. Yang sangat produktif dikenal di dunia. Akhirnya dia bisa mengelola trauma itu menjadi produktivitas. Ada film Boy Men Rhapsody misalkan. Ya kan. Rata-rata film-film yang menyangkut maskulin, feminin atau LGBT. Di kelas menengah. Dan drag. Lalu saya mengambil cerita yang. Sebetulnya saya lihat sehari-hari. Karena saya melakukan riset dengan Rianto sudah 3 tahun tentang maskulin dan feminin. Di Sulawesi ada istilah gender itu macam-macam. Laki-laki, perempuan, laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki dan sebagainya. Itu bagian dari sejarah kehidupan kebudayaan kita. Jadi Mas Garin sesungguhnya ingin memotret kehidupan dari kacamata seseorang yang memang anda ceritakan sebagai seorang homoseksual. Ya. Ok.